selamat menikmati jadi minimal kita tahu ya pergerakan market ya per video ini saya buat oke disini ada uptos teman-teman ya pertama ya yang saya tandai sebagai favorit disini terjadi kenaikan sedikit ya 0,12% dan yang sangat signikan yaitu ARB atau Arbitrum teman-teman ya naiknya sudah 15% per hari ini ya masih ingat ya kemarin-kemarin saya suruh kalian pantau ya saya gak suruh beli waktu itu ya saya suruh kalian pantau kayaknya bisa di grup telegram biasanya saya info disitu waktu itu harganya masih 0,9 ya 0,9 dolar teman-teman ya tapi kali ini sudah hampir 2 dolar ya dan per hari ini 15% lebih kenaikan hampir 16% bong masih begitu-begitu harganya luns sedikit demi sedikit naik teman-teman USTC lumayan hampir 6% teman-teman dan bitcoin menguat teman-teman ya sekarang di atas 45 ribu ya untuk Ethereum juga sama XRP sama teman-teman ya nah kali ini saya mau bahas Siba Inu ya Siba Inu terjadi kenaikan kemarin dan hari ini koleksi 0,18% ya tapi ada yang menarik ya teman-teman ya untuk di Siba Inu ya nanti saya akan bahas di video ini kita update dulu nih untuk WorldCoin hampir 5% kenaikan PP hampir 4% ya Solana terjadi koreksi karena tinggi juga naik kemarin ya BNB hampir 4% teman-teman ya dan yang lain-lain seperti biasa masih terjadi recover pelan-pelan ya disini ada berita menarik ya ada 2 artikel disini yang akan saya bahas ya ini ada berita dari CryptoBasic ya jadi harga Siba Inu memasuki trend naik ya di tengah 1300% lebih lonjakan aktivitas investor besar atau bisa dibilang aktivitas wealth ya teman-teman ya mulai melonjak lagi nih ya semenjak ada isu Siba Inu bisa menyalip ya atau bisa nge-flip volume dari Dogecoin dan juga teman-teman bukan cuma itu di video kali ini juga ya artikel keduanya ini sangat bisa dibilang apa ya bisa menjadi faktor juga untuk kenaikan dari Siba Inu nanti ya karena disini diangkat dari Times Tabloi teman-teman ya jadi ada salah satu exchange besar ya teman-teman ya namanya Chainsley ya kalian bisa lihat di Google teman-teman ya ini exchange-nya ya Chainsley Exchange ya berani sekali ya dia memprediksi harga Siba Inu ya dan ini patut kita tahu sebagai Siba Army ya kira-kira seperti itu nanti kita akan bahas oke disini ya mungkin ke bawah FOMO juga sih Wells Wells ini karena ini info langsung dari Chainsley ya oke kita langsung saja pertukaran teratas menetapkan garis waktu untuk Siba Inu ya mencapai 0,0000050 0,000228 0,0068 jadi dari ke 50 ya tapi 0 nya masih 4 terus kill 10 ya buntutnya 228 ya terus kill to 0 0,008 ya tapi saya rasa ini dengan jangka waktu yang lama teman-teman ya dengan jangka waktu yang lama kalau kita hitung waktu normal ya karena nggak mudah untuk Siba Inu kill 1,0 atau kill 2,0 tapi ya segala sesuatu ya di dunia kripto teman-teman ya ya gini lah ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia cryptocurrency ya disini para analis ya analis dari Chainsley Exchange ini ya dia telah memperbaharui serangkaian prediksi harga Siba Inu ya dan disini komprehensif mereka yang berlangsung di tahun 2024 hingga tahun 2050 tapi untuk 2050 benar saja saya bilang teman-teman ini terlalu jauh ya karena kalau waktu normal teman-teman ya saya rasa bisalah segini segini waktunya teman-teman ya kalau untuk waktu normal tapi segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil di kripto ya bisa dibilang seperti itu nah disini saya mau lihat bagaimana apa namanya proyeksi prediksi harga dari mereka ya oke ini sekilas tentang fiturnya Siba atau masa depannya Siba pada saat analis Chainsley ini Siba diperdagangkan pada 4.0.11 ya pada tahun 2024 Siba Inu diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan harga memasuki tahun baru dan diprediksi hingga 11.51 pada 28 Januari ini perlu dicatat teman-teman ya siapa tau kalian mau main short term ya bisa dijadikan acuan acuan ya ingat ya bukan diikuti jadi ini acuan ya oke pada tahun 2025 harga minimum dan maksimum Siba Inu ditetapkan masing-masing di 22 ya 0 nya masih 4 teman-teman ya dan sampai 27 harga rata-ratanya sekitar di 4.0 tetap ya tapi di 23 nah disini pada tahun 2026 teman-teman atau let's say 2 tahun lagi dia memprediksikan teman-teman masih di 33 sampai 40 bahkan nanti diperkirakan sekitar 35 ya 0 4.0 35 ya untuk di harga rata-ratanya kira-kira seperti itu nah selanjutnya disini lintasan kenaikan berlanjut hingga tahun 2027 dengan harga minimum ya 49 teman-teman ya ini sangat-sangat rasional menurut saya ya jadi dia tidak memberikan prediksi harga yang sangat-sangat tinggi ya jadi ini kemungkinan besar bisa lebih dari ini ya ini menurut saya pribadi teman-teman ya karena ini ingat mereka analisa juga ya mereka juga manusia kira-kira seperti itu ya oke dan paling tinggi produksi harganya di tahun 2029 teman-teman ini bisa kill 3.0 ya sorry bisa kill 1.0 teman-teman ya karena disini 0-nya tinggal 3 dan kalau kita berbicara 6 tahun kemudian teman-teman ya dia di harga 3.0 1.50 ya tapi kalau seandainya ya kalau kalian bertanya ke saya atau pendapat pribadi saya teman-teman ya untuk di harga untuk kill 1.0 ya untuk kill 1.0 ya untuk Siba saya rasa tidak akan sampai tunggu 6 tahun lagi ya kalau saya pribadi ya saya malah berprediksi ini saya prediksi pribadi ya tidak harus kalian ikuti teman-teman ya saya prediksi untuk Siba teman-teman mungkin di tahun ini saja Siba bisa kill 1.0 ya bukan 1.0 ya 1.0 ya bisa kill 1.0 bahkan sampai 2.0 di tahun ini ini menurut saya pribadi teman-teman ya tidak usah dipercaya cukup dengar saja ya kenapa saya ngomong gitu teman-teman karena saya sudah ikuti Siba lama ya dan saya sangat berharap besar untuk di Sibariumnya ya let's say ini kalau kita berbicara tahun 2024 sampai di akhir tahun 2024 ya pasti akan ada ratusan bahkan ribuan koin-koin mem koin-koin mesin baru yang akan muncul yang akan menggunakan jaringan Sibarium ya diantara ribuan itu pasti adalah yang menggunakan jaringan Sibarium kalau menggunakan jaringan Sibarium teman-teman itu membantu membakar Siba itu baru koin yang menggunakan jaringan Sibarium ya belum kita hitung exchange yang memakai jaringan Sibarium nanti ya saya rasa kalian sudah paham itu oke dan disini harga perangkat rata untuk 2032 diprediksikan di harga 338 nolnya masih tiga teman-teman ya dan disini untuk 2040 sampai 2040 mereka prediksinya teman-teman ya dengan harga perangkat rata-rata itu di kill 2.0 ya jadi 0,0068 dan ini kenaikan ini luar biasa sekali karena 69.000 persen dari harga saat ini ya kira-kira seperti itu ini sangat besar sekali nah mungkin ya saya padukan artikel ini ya mungkin dengan prediksi yang cukup-cukup realistis ya yang dilakukan oleh Chainsley Exchange ini ya sehingga terjadi trend apa ya sehingga terjadi trend naik ya trend naik atau ketrigger lagi ini wealth wealth ya 1300 persen lonjakan aktivitas investor besar teman-teman ya entah mereka buy untuk long term atau mereka ya sekedar apa ya jujur saja ya namanya wealth mereka kan mau untung besar ya atau mereka bisa melakukan pump and dump ya kira-kira seperti itu tapi apapun itu teman-teman ya buat kalian yang sudah punya ya saya harapkan kalian tetap apa namanya optimis ya apalagi kalian yang sudah hold lama teman-teman ya kalian tetap optimis untuk di Sibainu ya saya juga optimis tapi gini jangan salah ya ketika sudah profit kalian silahkan take profit ya jadi gak lari dari konteks konteks kita mau cuan kalau sudah cuan silahkan take profit ya gak ada yang larang kalian take profit ya tapi sekali lagi jangan sampai kalian take profit sampai habis ya takutnya ya ketika naik tinggi ketika di 2 tahun 3 tahun kemudian kalian sudah gak punya ya sayang sekali ya kira-kira seperti itu oke sampai disini ya boleh deh kalian drop komen semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati ya terima kasih